Nah ini proses pekerjaan dari auditor itu ada dua ya, pekerjaan lapangan dan pekerjaan kantor. Kalau pekerjaan lapangan yang pasti auditor harus menunjukkan surat tugas, surat tanda pengenal, begitu juga menyerahkan tentang ICQ, fakta integritas, SPI, SPI ini tentang pengendalian internal, begitu juga seperti yang tadi saya sampaikan permintaan data audit ya, terus juga setelah dilakukan permintaan data audit maka pihak perusahaan harus menyerahkan dan mengumpulkan data yang diminta oleh auditor dan juga termasuk pekerjaan lapangan adalah stokop 6 atau pencajaan fisik jika perlu. Ada beberapa objek audit yang memang diperlukan untuk melakukan stokop 6, terutama untuk yang kelasan berikat, KIT, industri cukah. Pekerjaan kantor, nah ini pengerjaan kantor setelah data kita kumpulkan, tim audit akan mengolah data, terus menetapkan nilai PAEB-an berdasarkan metode 1-6, menyusun kertas kerja, menyusun DTS dan disampaikan kepada auditi. Selanjutnya setelah terbit DTS, pihak perusahaan akan diundang untuk melakukan pembahasan akhir dan terakhir menyusun LHA dan tindak lanjut LHA. Nah ini proses pengumpulan data informasi, ada beberapa aturan main ya, yang pasti tim audit harus menyerahkan permintaan data audit. Dan permintaan data audit ini harus direspon maksimal 7 hari ya, dari pihak perusahaan harus menyerahkan data. Jika tidak, maka tim audit punya hak untuk menerbitkan surat peringatan pertama, jika auditi tidak menyerahkan data secara lengkap. Dan dalam waktu 3 hari, setelah 7 hari, plus 3 hari pihak perusahaan belum juga melengkapi data atau tidak menyerahkan data, maka tim audit bisa menyerahkan SP2. Dan misalnya sampai SP2 pun pihak perusahaan acuh terhadap permintaan data auditor, maka pihak tim audit bisa memberikan berita acara penutupan audit. Jadi BAPA istilahnya. Jadi dianggap auditi tidak kooperatif, penghentian audit dan rekomendasi pemblokiran terhadap proses impor dan ekspor pihak perusahaan. Atau kalau misalnya perusahaan memakai fasilitas kepabianan, mencabut fasilitas kepabianannya, fasilitas kepabianan maupun fasilitas dukai. Jadi ini penting ya, mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu, apabila nanti ada proses pelaksanaan audit, mohon untuk selalu kooperatif dan komunikatif dengan tim audit. Nah ini saya sekilas akan menjelaskan tentang penyerahan data audit ya. Batas waktu penyerahan audit ini ada beberapa sesuai dengan jenisnya. Audit umum dan audit khusus lainnya itu maksimal 7 hari kerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, dapat diperpanjang maksimal 3 hari kerja. Audit khusus keberatan, ini yang sifatnya punya tujuan khusus, itu maksimal 3 hari kerja ya. Jadi sangat pendek karena ini transaksinya tidak semua transaksi impor, tetapi hanya beberapa transaksi sesuai dengan informasi dari pihak lain. Misalnya 3 PIB atau 4 PIB. Dan terakhir audit investigasi. Ini sifatnya investigatif, jadi harus diserahkan saat diterima surat permintaan data. Jadi tidak ada masa tunggu untuk permintaan data. Jadi langsung tim audit datang, langsung meminta dan harus saat itu juga harus diberikan datanya. Apabila tidak kooperatif, maka tim audit bisa melakukan proses penegahan atau penyegelan dari data atau storage data. Ini surat peringatan ini saya tekankan lagi ya, karena penting biar perusahaan juga paham karena efeknya bisa sangat kurang baik lah terhadap histori dari pihak perusahaan. Jadi surat peringatan SP1 tadi setelah 7 hari kerja, tidak menyerahkan data secara lengkap. Batasnya 3 hari sampai dia enggak ngasih juga terbitlah SP2, audit tidak bisa menyerahkan juga, tambah 3 hari terakhir dilakukan upaya BAPA. Jadi audit dianggap tidak kooperatif dan dilakukan penghentian audit. Dan konsekuensinya bisa pembelokiran dari ekspor-impor pihak audit. Ini saya tekankan lagi, priori audit. Priori audit kita, audit umum itu 2 tahun kebelakang ya. Jadi sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Misalnya surat tugasnya November otomatis batas terakhirnya adalah akhir bulan Oktober. Bisa juga dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 tahun. Tadi harus ada izin dari SOM 2. Audit khusus ditetapkan sesuai kebutuhan. Jadi produk auditnya ditetapkan oleh tim audit. Kalau audit khusus. Nah ini stokop 6, saya akan sekilas menjelaskan. Stokop 6. Stokop 6 yang dilakukan biasanya untuk importer produsen yang memakai fasilitas kawasan berikat, kite, atau industri hasil tembakau, rokok ya, atau perusahaan etil alkohol. Jadi tim audit dapat melakukan pencacahan fisik persediaan barang dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan. Bisa juga tim audit menyesuaikan jadwal stokop 6 dengan jadwal stokop 6 dari pihak perusahaan. Ini agar lebih memudahkan pekerjaan dari auditi atau meringankan pekerjaan dari tim auditi. Biasanya harusnya ya, tim audit itu harus memberitahukan secara tertulis mengenai permintaan stokop 6. Biasanya seminggu sebelum pelaksanaan stokop 6. Itu bisa nanti dikomunikasikan waktu proses pelaksanaan audit lapangan. Auditi juga mempunyai kewajiban menyediakan tenaga dan atau peralatan atau biaya auditi apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan atau kealian khusus. Jadi makanya tim audit biasanya meminta, didampingi oleh tim IT untuk menyangkut pengambilan atau pengkolek data elektronik. Nah ini pengolahan data. Pengolahan data ini setelah data raw material data kita dapatkan dari pihak perusahaan. Kita akan menyusun kertas kerja audit itu sesuai dengan program audit masing-masing pihak perusahaan. Setelah dilakukan pembuatan KKA kertas kerja audit, maka akan dinilai apakah audit itu komplai atau tidak. Kalau misalnya tidak komplai maka akan terbit daftar temuan sementara. Misalnya ketidaksesuaian menyangkut HS, nilai transaksi, FTA, atau in-out jumlah jenis dan sebagainya. Setelah diterbitkan DTS maka akan ditanggapi oleh pihak perusahaan. Kalau misalnya perusahaan setuju semua otomatis nanti langsung dilakukan pembuatan laporan hasil audit. Dalam laporan hasil audit itu akan termaktub auditor membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data KKA dan tim audit juga harus merahasiakan informasi yang diperoleh kepada pihak lain yang tidak berhak, terutama kepada kompetitor auditi. Jadi kita punya kode etik untuk auditor tidak boleh sembarangan membocorkan atau kurang bisa hati-hati dalam menyimpan data. Karena ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh kompetitor dari auditi. Dan auditi juga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data. Di sana juga nanti hari pertama atau waktu kick off, auditor juga akan menyampaikan fakta integritas menyangkut tentang menjaga integritas dari pihak perusahaan maupun dari tim audit. Nah ini ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya ada kemungkinan penghentian audit itu bisa dilakukan jika audit tidak dapat dilaksanakan. Bisa itu rekomendasinya terhadap auditi dapat direkomendasikan kepada Direkturat P2 atau bidang terkait atau instansi terkait berdasarkan pertimbangan diri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya pemblokiran atau pencabutan fasilitas dan terhadap auditi dapat dilakukan pemblokiran atau ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Ini yang proses Bapak tadi ya. Jadi saya skip aja. Nah ini proses keseluruhan dari proses pelaksanaan audit. Pertama yaitu data dan informasi dari auditi yang kita kolek dari pihak auditi melalui permintaan data. Kita susun bahan ini data dan informasi dari auditi ini bahan untuk membuatan kertas-kerja audit atau KKA sesuai dengan program auditnya. Dan KKA ini akan menjadi dasar bagi tim untuk menyusun DTS. Jadi namanya juga data temuan sementara ya, daftar temuan sementara. Mana aja dalam program audit ini ada yang tidak sesuai maupun yang sesuai. Setelah terbit DTS, daftar temuan sementara. DTS ini tidak diperlukan untuk audit khusus yang sifatnya investigasi. Jadi langsung terbit LHA untuk audit investigasi. Dan penyampaian DTS ini harus serta tertulis ya, disampaikan ke pihak auditi. Karena kenapa? Karena tanggal serah terima DTS ini akan menjadi acuan untuk tenggang waktu pihak perusahaan dan wajib menyampaikan tanggapan. Jadi setelah DTS diterima oleh pihak auditi, kewajiban auditi harus menanggapi dalam tujuh hari kerja setelah tanda terima. Tapi kalau misalnya pihak auditi tidak sanggup dalam waktu tujuh hari kerja dalam menanggapi temuan audit, maka pihak auditi bisa melakukan permintaan perpanjangan dalam waktu tujuh hari. Tambahan tujuh hari kerja ke pihak auditor atau pihak ke atasan kami ya, Eslon 2. Dan itu bisa kami setujui maupun kita setujui sebagian. Jadi misalnya tidak harus tujuh hari kerja yang kita setujui, tapi bisa tiga hari kerja atau bahkan kita bisa tolak. Makanya penting dalam proses serah terima DTS ini, pihak auditi harus minta penjelasan detail dan akurat ke pihak auditor untuk bisa mengukur dan mengkolek pembuktian dari pihak perusahaan.